Dia bawahnya kepala pusing sama negatif mulu. Nah itu. Positive thinking alias susnitor. Jadi setiap melihat sesuatu itu, lihat sisi positifnya. Misalnya nih, Nabi Musa namanya. Jadi keluhan dari saudara Dede ini adalah... Eh, jangan di-PM mau nyebrang lebih salah pemegangan. Dia kurang bersyukur ya, Bibi. Kurang bersyukur. Dan ini, dan... Muslim itu diajarkan sama Nabi. Apapun yang terjadi, mau manis, mau pahit, mau naik, mau turun. Itu selalu cari hikmahnya. Bukan malah curiga. Jadi ambil pelajarannya. Paling rugi itu orang dikasih ujian sama Allah. Tapi dia gak dapat pelajaran. Imannya gak bertambah. Sholatnya gak makin laji. Bibi, apa sih caranya buat kita gak curiga sama semua hal di dunia ini? Dia bawahnya kepala pusing sama negatif mulu. Nah itu. Positive thinking. Alias susnitor. Jadi setiap melihat sesuatu itu, lihat sisi positifnya. Misalnya nih, Nabi Musa sama murid-muridnya ngelihat bangke anjing. Semua murid-muridnya pada bilang, Wah, lihat bangke ini bau banget. Lihat kepalanya berdarah. Lihat bulunya rontok. Pokoknya yang dilihat semua keburukannya. Nabi Musa bilang, kamu gak lihat tuh giginya. Rapi dan putih banget. Maksudnya selalu melihat sisi positif. Oh, positif thinking. Positif thinking. Nah orang kalau hatinya positif, yang keluar dari lisannya itu selalu positif. Yang terlihat dari matanya itu selalu positif. Misalnya dulu Bu Yahamka, pernah didarangin orang. Saya itu ke negara-negara muslim, ketemunya sama hal-hal yang negatif. Kepelacuran, perjudian, dan lain-lain. Terus kata Bu Yahamka, Saya ke negara-negara non muslim, itu ketemunya hal-hal positif. Ketemu orang baik, ketemu tempat baik. Lu kok bisa kata si orang yang non muslim ini? Kata dia, iya karena orang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Jadi tergantung, lu kalau nyari hal-hal yang positif, ketemu itu positif, segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Gak ada yang negatif semua. Tapi kalau udah bawaannya curiga, Negatif mulu. Iya, ke masjid, curiga. Ntar sendal hilang. Ntar ini, ntar itu. Oh jadi penyakit dari saudara Dede ini adalah... Oh namanya Dede? Kan tadi udah, diulangin mulu. Mungkin masalahnya tentang kehidupannya berpengaruh, kalau lebih banyak kayak dia kalau ngelihat kalender itu akhir bulan, itu udah gelagepan ya, gelagepan ya. Emang kalendernya cuma 29-30 doang. Yang satu sampai 28 gak ada. Gak ada. Itu. Kan kayak ada orang yang bilang begini, Wah hari sial nih kalau akhir bulan nih. Iya. Iya kan. Nah itu gak ada semua hari baik kalau di Islam. Cuman kalau sudut pandang kita udah sial, sial beneran tuh. Sugestinya yang bikin sial. Dari positive thinking juga, Bibi. Positive thinking. Pikiran negatif udah pasti. Ibarat pengen buka nih, pengen buka usaha nih. Ah hari tanggalan semuanya baik, kayaknya Jumat lebih baik deh. Itu tergantung kitanya, Bibi. Tergantung kepada kitanya. Kalau kita nganggep, ah hari ini buruk-buruk beneran. Yang bikin buruk bukan harinya. Oh pikiran kitanya. Pikiran kita. Saya ingin bertanya lagi pada saudara Dede. Terima kasih. Enggak jangan terima kasih dulu. Maksudnya ada keluhan lain selain tadi kurang bersyukur. Mungkin dari keluarga. Jadi keluhannya tuh sekarang istri sama anak-anak tuh lagi pada sakit, Bibi. Oh bagus. Bagus. Ya kan positive thinking. Itu berarti mau dikasih rejeki. Ngukurkan dosa. Masya Allah. Lagi sakit, Bibi. Kebetulan. Dan udah tinggal lagi masa penyembuhan sih sekarang sih, Bibi. Cuman itu gimana ya, Bibi? Namanya gimana? Jarang atasinya gitu. Kayak misalnya istri sakit, gak lama anak sakit, anak lagi sakit, kitanya juga ikut sakit. Itu gimana ya, Bibi? Itu artinya kita sekeluarga dicintai sama Allah tuh. Masya Allah. Ya kan? Alhamdulillah. Dikasih ujian bersama. Makanya orang baik tuh bersabar atas ujian. Tapi kalau orang luar biasa itu bersyukur justru. Karena di balik ujian tuh ada kabar gembira. Ada pengguguran dosa. Ada diterimanya doa-doa. Ada semakin dekatnya hubungan kita dengan Allah. Banyak tuh hikmahnya. Mungkin dicari hikmahnya. Abib, berarti kalau misalnya sakit itu adalah rezeki. Rezekinya dalam bentuk apa aja dong? Nah itu, pertama. Dalam bentuk iman dan Islam tadi. Kadang dengan sakit kita dikasih tahu nikmatnya sehat. Nah setelah sakit akhirnya tahu nikmatnya sehat. Sehingga menjalani kesehatan tuh dengan penuh keimanan dan keislaman. Jadi badan sehat dipakai untuk ke masjid. Mumpung sehat. Badan sehat. Apa? Duit banyak digunain untuk sedekah. Mumpung punya duit. Masih muda digunain untuk nolongin orang lain. Mumpung punya muda. Tenaga. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua akhirnya menyadari nikmatnya sehat. Bahwa sehat ini rezeki. Kadang orang dikasih sehat dia masih aja ngeluh. Ah, gak ada duit nih. Padahal... Padahal dia bentuknya sehat. Sehat. Sehat itu rezeki. Betul. Dan juga kadang kita gak sadar nih bahwa rezeki itu kadang dalam bentuk rasa cukup. Oh cukup. Iya. Kadang kita nih udah dikasih banyak. Hati gak ngerasa cukup. Akhirnya gak pernah syukur. Dikasih sedikit juga ya emang gak cukup. Emang gak cukup. Enggak ngeluh ya. Kadang orang nih dikasih sehat dia masih aja ngeluh. Ah, gak ada duit nih. Padahal... Padahal dia bentuknya sehat. Sehat. Sehat itu rezeki. Betul. Dan juga kadang kita gak sadar nih bahwa rezeki itu kadang dalam bentuk rasa cukup. Oh cukup. Iya. Kadang kita nih udah dikasih banyak. Hati gak ngerasa cukup. Akhirnya gak pernah syukur. Dikasih sedikit juga ya emang gak cukup. Enggak cukup. Malah ngeluh ya. Malah ngeluh akhirnya. Akhirnya gak ditambah. Padahal kunci. Diantara nambah rejeki dari delapan bentuk rejeki itu adalah bersyukur. Lain syakartum la'azidanakum. Kalau bersyukur nanti ditambah. Tuh. Kadang kita kayak gitu Bip ya. Gimana? Ada orang yang baik ya kan secara rejeki. Karena secara iman juga dia solatnya rajin. Ibadahnya sedekahnya rajin. Tapi ada orang yang memang rezekinya bagus nih. Banyak ya kan dikasihnya. Tapi ya mohon maaf nih. Ibadah ya kagak. Sedekah baru-baru. Tapi dikasih terus. Makanya jangan selalu melihat bahwa banyaknya rejeki yang kita dapat itu simbol bahwa Allah cinta kepada kita. Dan jangan juga sebaliknya melihat kalau hidup kita sulit oh berarti Allah gak sayang sama kita. Karena kadang luasnya atau lapangnya rejeki yang diterima oleh kita itu disebutnya istidroj. 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 Jadi kita tersesat maka akhirnya Allah gak urusin. Kita sehingga kemudian dibiarin dengan harta kita semakin tersesat. Nah kalau Allah perhatiin kita maka kadang bentuk perhatiannya itu tadi. Kalau kita sakit kita dikasih obat. Obatnya itu pain berupa ujian. Makanya kita tuh diajarin doa. Ya Allah undur ila abdiq. Ya Allah lihat saya nih. Nah ketika dilihat sama Allah. Diperhatiin sama Allah. Gak mesti selalu berita gembira yang datang kepada kita. Tergantung. Kayak gini deh. Hidup tuh. Ya. Kalau jantung tuh kan begini. Seret. Seret. Kalau lurus mati artinya kita. Iya mati. Nah hidup tuh kadang susah. Kadang susah banget. Tinggi banget ceritanya. Enggak. Kadang seneng kan. Jadi itu bagian dari hidup. Cara Allah untuk menjaga kita. Lagian kalau hidup seneng terus akhirnya kita gak tau nih matanya seneng. Bosen. 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 Gue sih agak ya. Kalau lo mikir. Orang paling banyak ujiannya itu adalah Nabi Muhammad. Masya Allah. Padahal orang termulia. Seharusnya kalau kemuliaan itu iya identik dengan hidup enak. Seharusnya paling enak hidupnya Nabi Muhammad. Selama. Sedangkan. Masih dikasih ujian. Masih dikasih ujian. Di antara manusia yang paling enak hidupnya. Crazy rich di semua zaman itu Fir'aun. Oh mana Fir'aun? Iya. Padahal beliau dilaknat tuh. Iya dilaknatullah. Iya dilaknat sama Allah. Jadi artinya jangan pernah mengukur kasih sayang Allah itu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Materi. Materi. Bahkan tuh sebenarnya kalau kita beneran cinta dunia. dunia kita tuh kita bagiin ke orang. Karena artinya dunia itu akan dibawa mati. Hmm. Karena apa yang dibagikan itu dibawa mati. Apa yang disimpan kalau dimakan jadi kotoran. Kalau disimpan jadi warisan nggak bermanfaat buat diri kita. Jadi sebenarnya deril orang yang cinta dunia itu orang yang suka sedekah. Karena dunianya dibawa mati. Bip kalau gitu saya kasih resep ya? Oh iya Bip kasih resep nih Bip. Boleh Bip. Masya Allah. Duh kesian nih. Kasih yang bagus Bip ininya resepnya. Iya Bip. Iya saya kasih yang bagus. Wadahnya tipis banget ke dompet maling. Hei dedek. Ini yang pertama Husnudon ya. Husnudon. Aduh. Husnudon sama Allah sama makhluk. Terus yang kedua saya kasih istighfar nih. Allah. Mohon ampun sama Allah. Aduh. Biar nggak jadi penghalang doa. Oh. Yang ketiga itu bersyukur biar bertambah rezekinya. Nah yang keempat itu doa. Jadi jangan cuman usaha fisik. Usaha juga batin. Pakai doa. Tuh. Itu di masjid ngambilnya. Resep faedah. Ini namanya resep faedah. Masya Allah. Buat Anda. Husnudon istighfar bersyukur doa. Nah betul. Itu kalau kita datang ke Habib, Kiai, Ustadz. Biasanya dikasihnya amalan. Iya. Nah ini berhubung ke dokter dikasihnya resep. Tapi resep faedah itu. Masya Allah. Ini kalau Anda pegang nih. Pegang nih. Sembuh. Enggak bukan dipegang doa. Maksudnya kalau di amalin. Di amalin. Itu insya Allah semua urusan dari tadi itu beres. Ya. Jadi administrasinya gratis. Terima kasih. Cuman pang reas tinggal. Hei. Canda sayang. Canda mu. Yang penting kan resepnya berfaedah. Jari paedah banyak berfaedah. Jari paedah banyak berfaedah. Aduh. Aduh. Bo, Bo, Bo. Udah pulang, Bo. Nih mau buat ini gak nih? Dadar gulung. Anggota. Anggota ini. Dia lagi nyari pemain sulit. Enggak ada. Kecerik yang ada. Makasih, Bo. Gimana aja ada, herang. Iya. Padahal ini di dalam ruangan loh. Siapa ini nyur masuk? Kuriti! Hei! Yaudah. Itu resepnya dibawa pulang. Udah pulang. Udah cepat. Masuk ke masjid. Oh, mau sholat. Nambil sendalah. Sini ikut. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei. Ga ikut dong. W Wenis. två. Tungum. 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 Terima kasih.